Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diakui atau tidak diakui Oleh golongan Yang sekarang itu Oknum Oknumnya Seringkali itu menggunakan ceramahnya Untuk mencari pengakuan Untuk berharap dimuliakan Dihormati Dalam posisi sebagai Suriah Ganjeng Nabi Muhammad Selang Yang kadang Kita Memandang Eloknya itu adalah Membawa nama Ulama Giyam Santara Yang dituduh Pada saat ini Ikut membenci dan mempengaruhi umat Juga untuk Membenci Suriah Nabi yang Bergelar Habib Dari sini Tersirat Bahwa Oknum Habib itu Sama sekali Sedikitpun Seperti tidak mengakui Adanya Juju-juju Nabi Yang Dari jalur waris Songo Yang bergelar Serif Atau selain daripada Habib lah Sayyid Itu bagus Ajangan Dan sebagainya Nah dari sini Ada kesan Seolah Oknum itu Pemilik Dan kuasa Kastah Yang tertinggi Dari siapapun Atau golongan Manapun Termasuk juga Golongan ulama Dan G.G. Perbumi Mereka Tidak menganggap Sama sekali Bahwa G.Pribumi Dan ulama Pribumi Bahkan orang biasa Itu juga Banyak sekali Ya Yang benar-benar Zuriah Nabi Lewat jalur Walisong Nah perbedaannya Zuriah Nabi Yang dalih jalur Walisong Ini Jarang sekali Ya Mengharap Atau Bersikap Untuk Dikakui Masyarakat Selim Kelilingnya Diakui Atau tidak Itu tidak Menjadi soal Bagi Zuriah Nusandara Mereka Lebih banyak Bagaimana Bisa Mencerminkan Akhlak Nabi Membawa Umat Ini Betul-betul Menuju Pada Sunnah Kanjeng Nabi Bersambung Pada Sunnah Kanjeng Nabi Beramal Pada Jalur Sunnah Kanjeng Nabi Tetapi Masyarakat Nusantara Ini Meskipun Para Zuriah Yang ada Di sekelilingnya Itu Tidak Mencari Pengakuan Tetap Kita Hormat Dan Memuliakannya Karena Ketawal Ketawal Danan Daripada Sikapnya Yang Mengedepankan Akhlak Angga Unggu Sopan Santun Tawadu Dan lain Sebagainya Dari Dari sini Kelebihan Kelebihan Hanya Itu Itu Yang Resmi Bergelar Atau Tidak Resmi Bergelar Bahkan Orang Biasa Nah Bedanya Antara Jujunab Yang Belgeral Habib Dan Sayyid Syarif Yang Ada Di Nisantara Ini Tentang Cerminan Ahlaknya Ini Ya Kita Tidaklah Menafikan Bahwa Dari Habib Juga Muasibuannya Sekali Ya Yang Betul-betul Zurya Kanyang Nabi Dan Mengulamakan Cerminan Ahlak Nabi Kita Bicara Bahkan Yang Sekarang Sekarang Ini Yang Menjadi Polumik Atau Katakanlah Dalam Bahasa Noreksi Yang Di Ibliskan Oleh Siapa Itu Habib Nobel Dikarenakan Karena Orang Mereka Opnum Opnum Yang Tidak Bisa Mempresentasikan Atau Mencerim Ahlak Nabi Bahkan Kadang Merendahkan Ulama Peribumi K Peribumi Menafikan Jalur Suriah Ke Wali Sengon Dan Ke Kanian Nabi Sengon